selamat siang kita akan melihat bagaimana kondisi ayam-ayam yang semalam baru dipinggalkan ini kandang yang lama sudah kosong ini akan dibersihkan dulu kita akan masuk ke kandang yang baru untuk anak-an sendiri untuk diusia yang baru yang 3 kotak sudah di pindahkan ke kandang yang baru ini dia ayam-ayam dari kandang yang lama semalam ayam-ayam ini sempat stress sempat ribut seribut-ributnya sekarang mudah tenang mudah merasakan rumah baru tadi saya beli jagung jagung biling saya coba berikan biling biar ayam-ayamnya mengenal jagung ini saya sengaja saya buat jaring saya jaring agar ayam-ayamnya tidak tidak kemana-mana lantai kedua masih belum saya pasang karena masih dibutuhkan satu tiang lagi melintang dari dari sana ke situ agar nantinya papan yang saya buat sebagai alas tahan saat dipijak nantinya ini saya buat triplek sebagai alasnya dan saya buat juga nanti plastik agar tripleknya lebih awet ini daun singkong selalu tiap hari dan ini adalah ayam-ayam yang baru sekarang umurnya sudah 7 hari cukup terlambat perkembangannya sebagian cukup terlambat perkembangannya karena dalam kondisi kandang yang kemarin sempit kandang sementara yang tengah sempit kurang leluasa dari sebagian tidak mendapatkan supply makanan sebagian kalah oleh kawan-kawannya ini total oh ya semalam ada juga yang mati satu yang besar yang tapi kurang yang lebih kecil karena yang pertumbuhan pertumbuhannya melambat emang kurang belum berkembang ini semua belum selesai disini juga seharusnya saya tutup nantinya dari sini akan saya buat tangga ke atas jadi ini nanti semua tutup tertutup saya pakai papan-papan bekas disini nanti saya pasang tiangnya dulu tiang untuk dudukan papannya ini sebenarnya bungkus tempat tidur beberapa hari kemarin lagi beli springbed jadi untuk bungkus springbed cocok dibuat untuk sebagai tutup candang dindingnya sebenarnya saya masih punya terpal masih cukup banyak tapi sayang saya pergunakan bahan-bahan bekas dulu nanti kalau bahannya ini semua sudah rusak bisa saya gunakan terpal ini sebenarnya beberapa lapis ini bekas kemungkinan ini bekas dari tempat semen ini cukup kuat plastiknya cukup disini instalasi listriknya masih temporary masih belum permanen saya buat ini masih kabil-kabil masih semeraut nanti saya rapikan tapi ya cukup dulu yang penting ayam-ayam sudah bisa menempati tempat baru serutan kayu masih kurang saya belum punya waktu untuk mengambil serutan serutan kayu ayam-ayamnya sangat lahap memakai singkong yang diparut ini tadi saya kasih jagung saya campur dengan pelek agar ayam-ayamnya cepat beradaptasi dengan makanan yang baru ini ada satu saya berikan namanya rembu nah dimana dia si rembu kita lihat mana si rembu ini si rembu rembu ini ayam yang teman saya namanya rembu ini dia rembu rembu ini 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 namanya rembu ini 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 dan ada satu ekor lagi memang yang cukup dienak ini setiap saya datang selalu dan naik ke pundak ini sangat jinak ini gak bakalan saya jual nantinya satu ekor lagi yang ini si rembu sudah naik memang kebiasaannya seperti ini selama kelamaan dia nanti naik ke atas dari tangan sampai ke pundak nah dia mau kemana dia seperti inilah naik rembu halo 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 rembu seperti itu cara-cara aduh ada yang satu yang dua saya keluarkan dulu sekian dulu untuk hari ini selamat siang selamat selamat